Semakin banyak promotor yang memutuskan menggelar konser Voice of Baceprot dalam konser musik ataupun festival musik Indonesia. Salah satunya adalah konser VUB yang akan diselenggarakan dalam acara bertajuk Simponesia di Ciputra Art Trainer Jakarta. Para personil Voice of Baceprot akan menjadi salah satu bintang utama dalam konser musik Simponesia yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus mendatang. Menurut rencana, konser tersebut akan dimulai pada pukul setengah delapan malam. Para penggemar musik metal sudah bisa membeli tiket jika ingin mendengarkan lagu-lagu Voice of Baceprot di Ciputra Art Trainer. Pani tiap penyelenggara menyediakan lima kategori tiket bagi para penggemar lagu metal yang ingin mendengarkan lagu-lagu VUB dalam konser musik itu. Tiket paling mahal adalah kategori VIP yang dibanderol dengan harga Rp 950.000. Para penggemar musik Indonesia juga bisa membeli tiket kategori platinum yang dijual dengan harga Rp 750.000. Ada juga tiket kategori gold yang dijual oleh promotor dengan banderol Rp 500.000. Pani tiap penyelenggara juga membuka penjualan tiket kategori silver yang dibanderol dengan harga Rp 350.000. Sementara itu, tiket termurah adalah kategori bronze yang dijual dengan banderol Rp 250.000. Semua tiket untuk menyaksikan konser VUB itu bisa dibeli di aplikasi guehadir.id mulai tanggal 1 Juli kemarin. Selain bisa menyaksikan penampilan voice of Baceprod, para penggemar musik juga akan mendapatkan pertunjukan dari beberapa musisi Indonesia lainnya. Salah satunya adalah penampilan mantan vokalis grup band rock dewa 19 Oncemekel yang akan menjadi salah satu bintang tamu. Selain itu, para penggemar musik juga bisa menyaksikan penampilan penyanyi Indonesia, yakni Putri Ariyani dalam Festival Musik Simponesia nanti. Sama seperti voice of Baceprod, Putri Ariyani juga mempunyai kemampuan bermusik yang sudah diakui di level internasional. Putri Ariyani pernah mengharumkan nama Indonesia ketika dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Amerika Scott Talent pada tahun lalu. Selain itu, ada juga penampilan dari Erwin Gutawa, Indah Laras, Eka Deli, dan Gabriel Hervianto yang akan memanjakan para penggemar musik yang datang. Kalau menurut kalian, bagaimana dengan konser voice of Baceprod yang semakin padat setelah tidak lagi diurus oleh Nadia Yustina dan Amity Asia? Jangan lupa, like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya. Jangan lupa, like, share, dan subscribe channel Youtube channel ini.